Tak akan lupa dalam pikiran saya tentang Besar Ramadan di Malaysia Jadi jiran saya kanan ataupun kiri Ini banyak sekali yang memberikan saya Menu buka puasa Oh segitu Di sisi lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merobah hayam Bencana dan balas Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya Oke gimana puasa teman-teman sekalian Saya sebenarnya agak-agak gimana ya guys ya Kalau kita di Indonesia gitu kan Puasanya seperti ini gitu kan Habis tahur nanti ada aktivitas ya kan Bekerja dan lain sebagainya Nanti sorenya itu kita biasanya itu Beli ke tempat-tempat kayak yang udah ada Jualan gitu-gitu guys ya Tapi bukan bazar Ramadan gitu Jadi kayak hanya stand-stand di depan rumah orang Seperti itu Nanti coba saya mau keliling-keliling Kalau sore-sore ya guys ya Supaya teman-teman tahu bagaimana istilahnya di daerah saya ini Di kampung saya disini guys ya Itu Kalau sore itu ada apa aja Teman-teman nanti bisa lihat juga ya Pasti ada orang jual gorengan Jual es buah Jual ya jual apa namanya ya Jajanan-jajanan pasar dan lain sebagainya Nanti kita akan coba ya guys ya Untuk memberikan sesuatu yang berbeda kepada teman-teman sekalian Agar supaya tahu gitu Tapi banyak pertanyaan yang menurut saya itu Belum mendapat jawaban gitu Macam Apa sih hal-hal menarik yang di Malaysia gitu kan Selain bazar Ramadan ketika bulan puasa Nah itu belum terjawab Nah disini guys Ada sebuah video requestan daripada teman-teman sekalian Yang mungkin akan menjawab Rasa penasaran saya Kepada istilahnya Bulan puasa yang ada di Malaysia Seperti itu guys Bagaimana gitu kan Nah langsung saja Ini daripada Kang Munawir guys Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Linknya ada di deskripsi Nanti juga kita akan share juga Di tab komunitas Teman-teman bisa tonton langsung ya guys ya Nah langsung saja guys 5 pengalaman menarik orang Indonesia Pertama kali puasa Ramadan di Malaysia Berarti Kang Munawir ini Tinggal di Malaysia Tapi pertama kali puasa Ramadan di Malaysia Bagaimana ya guys ya Saya tak paham juga ya Coba kita langsung Tengok penjelasan daripada Kang Munawir Let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan salam cinta damai Buat kita semua ya guys ya Oke Berjumpa kembali Bersama saya Kang Munawir Oke Pertama kali ini Saya akan sharing saja ya guys ya Kepada sahabat-sahabatku semua Tentang pengalaman saya Semenjak berpuasa Ataupun pengalaman saya Semenjak menunaikan Ibadah puasa Di negara Malaysia Oke 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 Ini lebih mengarah kepada Kaltesok Ataupun kejutan budaya Karena saya Selama saya bekerja di Malaysia Sini Ataupun selama saya duduk Di negara Malaysia Sini Saya Setiap time bulan puasa Ataupun hari raya Aydul Fitri Saya sering Balik kampung ya guys ya Oh Jadi Kang Munawir ini Biasa pulang kampung Kalau bulan puasa Tapi mungkin tahun ini Dia gak pulang kampung guys Ya itu Berpuasa di Malaysia Gitu kan Jadi selama saya 5 tahun Duduk di Malaysia Sini Saya 4 tahun ini Selalu Ataupun sentiasa Balik kampung Untuk melakukan ibadah Puasa Ramadan Dan juga Aydul Fitri Di kampung Halaman saya Oke Jadi saya belum pernah Merasakan bagaimana Atmosfer Daripada Berpuasa Di Atmosfer Jadi saya akan Sharing Pengalaman saya Selama Disini ya guys ya Pengalaman saya ini Bagi saya pribadi ini Sangat Sangat Istimewa sekali Dan juga sangat Bermakna sekali Dalam hidup saya Karena Ya baru kali ini Merasakan Atmosfer Puasa Di negara orang Oke guys Yang pertama ini Masalah Saur ya guys ya Jadi saya Terkejut Semenjak berada Di Malaysia sini Karena Time Satu hari Puas Atau pembukaan Puasa itu Saya masih terbayang-bayang Dengan suasana Berpuasa Di Kampung Galaman saya Indonesia Jadi Tem Bulan puasa Di Kampung Galaman saya Sana Itu Waktu Saur Itu Ada yang namanya Tradisi Membangunkan Saur Jadi Dari Dari Pemuda-pemuda Di kampung Galaman saya Itu Sudah Memasuki Waktunya Saur Itu ada Tradisi Keliling kampung Sambil Membawa Alat musik Ataupun Yang lainnya Untuk Membangunkan Daripada Warga Ataupun Masyarakat Di kampung Saya Jadi Waktu Saya Pertama Memasuki Hari pertama Puasa Di Malaysia Sini Itu Saya Sahurnya Itu Pukul Berapa Sudah Hampir Imsak Karena Saya Pasang Alarm Pun Saya Tak Boleh Bangun Bahkan Jika Di kampung Saya Sana Itu Jikalau Memasuki Masuki Time Subuh Ataupun Waktu Imsak Itu Setiap Masjid Tetap Surau Di kampung Saya Itu Yang Membunyikan Apa Imsak Semacam Assalamuala Waalaik Ya Imam Al-Mujahidin Tanpa Alarm Pun Saya Kalau Di kampung Saya Sana Bisa Bangun Kuat Sekali Suaranya Masjid Sendiri Oke Kita Lanjutkan Untuk Nomor Dua Ini Masalah Perjuangan Jadi Selama Saya Menunaikan Ibadah Puasa Di Malaysia Sini Sudah Masuki Hari Ketujuh Ini Bagi Saya Pribadi Sangat Butuh Perjuangan Extra Kok Bisa Karena Kita Tahu Sendiri Bahwasannya Cuaca Ataupun Iklim Daripada Malaysia Dan Indonesia Ini Sangat Berbeda Sekali Untuk Suhunya Berbeda Kalau di Kampung Saya Lebih Sejuk Suhunya Oh Oke Mungkin 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 Kang Menawir Ini Tempatnya Agak Yang Pegunungan Ataupun Sejuk Sedangkan Malaysia Agak Panas Karena Dia Di Dataran Seperti Itu Bukan Di Pergunungan Seperti Itu Mungkin Seperti Itu Itu Mungkin Dikatakan Perjuangan Sama Di Solo Panas Panas Banget Kalau Dingin Biasa Biasa Panas Sedikit Dari Kampung Saya Jadi Bagi saya Pribadi Ini Sangat Membutuhkan Tenaga Ekstra Untuk Menjalankan Ibadah Puasa Di Sisi Lain Saya Pun Juga Ada Aktifitas Pekerjaan Jadi Ini Sudah Oh Itu Yang Buat Kita Benar Benar Pengalaman Dan Sebuah Perjuangan Daripada Saya Untuk Menunaikan Ibadah Puasa Di Sini Betul Jadi Intinya Gini Jadi Kalau Selama Saya Menunaikan Ibadah Puasa Di Kampung Saya Sana Seolah Tak Ada Apa Ya Tak Ada Kesan Yang Perjuangan Itu Tak Ada Karena Hawanya Pun Juga Sejuk Jadi Apa Ya Rasa Hau Itu Tak Ada Namanya Hau Tapi Tak Ada Kuat Tapi Kalau Disini Itu Memang Sangat Butuh Ekstra Bagi Saya Beribadi Ini Oke Tapi Karena Saya Niat Niat Sangat Kuat Jadi Lama Kelamaan Juga Terbiasa Sendiri Jadi Time Awal Mula Saya Saja Itu Merasakan Yang Namanya Perjuangan Oke Lanjut Untuk Nomor Tiga Jadi Pada Hari Pertama Saya Memasuki Bulan Suci Ramadan Disini Ataupun Menunaikan Ibadah Puasa Hari Pertama Saya Disini Itu Saya Sangat Terkejut Sekali Karena Time Hari Pertama Itu Saya Pergi Diajak Kawan Kawanku Untuk Mengunjungi Salah Satu Bazar Di Malaysia Oke Saya Ingat Itu Bazarnya Semacam Penjual Makanan Ataupun Minuman Jadi Saya Ingat Biasa Biasa Macam Pasar Malam Malam Pasar Bazar Ramadhan Di Malaysia Ini Memang Sangat Ramai Jadi Semangat Untuk Berbuka Mencari Buka Buas Antusiasnya Para Pembeli Sangat Luar Biasa Sekali Semacam Tradisi Apa Jadi Bahasa Biasa Tulis Di kolom Komentar Jadi Ini Hampir Dua Kali Lipat Ataupun Tiga Kali Lipat Ramainya Daripada Pasar Malam Di Malaysia Sini Saya Terkejut Sekali Beberapa Hari Lalu Saya Pernah Upload Video Bazar Ramadhan Seperti Itu Suasana Daripada Bazar Ramadhan Di Malaysia Sini Saya Terkejut Sekali Dengan Atmosfer Dan Suasana Di Sini Yang Begitu Ramai Menyambut Puasa Ataupun Bulan Suci Ramadhan Ini Ini Akan Saya Kenang Sampai Saya Takkan Lupa Dalam Pikiran Saya Tentang Bazar Ramadhan Di Malaysia Oke Kita Lanjutkan Nomor Empat Ini Masalah Buka Puasa Oke Buka Puasa Jadi Selama Tujuh Hari Ini Saya Menjalankan Ibadah Puasa Di Negara Malaysia Sini Saya Jarang Masak Jujur Memang Saya Tak Pernah Masak Dalam Tujuh Hari Ini Karena Bukannya Saya Malas Masak Ataupun Apa Itu Ini Lebih Mengarah Kepada Jiran Jadi Jiran Saya Kanan Ataupun Kiri Ini Banyak Sekali Yang Memberikan Saya Menu Buka Puasa Di Sisi Lain Dalam Satu Rumah Saya Ada Satu Saya Kawan Itu Ada Yang Kerja Di Restoran Jadi Hari Hari Itu Yang Namanya Makanan Jadi Saya Tak Pernah Masak Selama Bulan Puasa Di Malaysia Sini Banyak Daripada Kawan Kawan Jiran Kanan Kiri Ini Memberikan Apa Yang Namanya Menu Takjil Ataupun Menu Berbuka Puasa Tapi Di Sisi Lain Saya Juga Ingin Mencari Hal Yang Baru Di Malaysia Sini Seperti Bahasa Ramadan Tadi Jadi Intinya Kalau Selama Berbuka Puasa Di Malaysia Sini Itu Saya Jarang Masa Karena Banyak Daripada Kawan Ataupun Jiran Kanan Kiri Saya Ini Banyak Memberikan Makanan Oke Kita Lanjutkan Untuk Kaltusok Nomor Lima Ini Yang Terakhir Ini Masalah Menunggu Yang Namanya Buka Puasa Oke Ataupun Kalau Di Kampung Saya Ini Lebih Istilahnya Lebih Keren Ataupun Lebih Famous Itu Ngabuburit 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 Itu Dalam Bahasa Ataupun Dalam Kamus Bahasa Melayu Sini Mungkin Artinya Agak Tidak Sedap Didengar Tapi Kalau Di Kampung Saya Sudah Famous Dengan Istilah Ngabuburit Ataupun Menunggu Waktunya Buka 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 Kata Kata Sok Nomor 5 Ini Hampir Sama Jadi Antara Di Kampung Saya Sama Di Malayu Sini Memang Tradisi Ataupun Menunggu Yang Namanya Buka Puasa Ini Itu Juga Sama Tapi Yang Membedakan Cuma Istilahnya Saja Jadi Kalau Di Kampung Saya Istilahnya Ngabuburit Tapi Kalau Di Malayu Sini Istilahnya Saya Kurang Faham Jadi Buat Sahabat Sahabat Bisa Tulis Di Kolom Komentar Menunggu Yang Namanya Buka Puasa Itu Kalau Di Malaysia Sini Istilahnya Apa Yang Kalau Kalau Di Kampung Saya Sana Itu Istilahnya Ngabuburit Jadi Buat Sahabat Bisa Tulis Di Kolom Komentar Oke Nanti Kita Bisa Tambah Pengetahuan Dan Juga Wawasan Oke Saya Kira Cukup Sekian Dulu Video Singkat Daripada Saya Dan Saya Minta Maaf Apabila Dalam Statement Ataupun Pernyataan Saya Ini Ada Kesilapan Ataupun Kegeliruan Oke Itu Semua Tidak Unsur Kesengajaan Tapi Itu Semua Murni Karena Kekurang Pengetahuan Saya Tentang Hal Ini Dan Saya Berpesan Kepada Sahabat Sahabat Kus Satu Rumpung Semua Jagalah Toleransi Dan Saling Menghormati Yang Namanya Perbedaan Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Kita jumpa Di video Selanjutnya Bye Oke Sudah selesai Videonya Dan Ya Itulah tadi GES 5 Istilahnya Culture shock Bisa dikatakan Culture shock Seperti itu Yang dialami oleh Kang Munawir Ketika berpuasa Di Malaysia Ya Salah satunya Adalah Karena Bazar Biasa Di Indonesia Kurang Banyak Dan Kurang Rame Dan Setelah itu Yang Ngabuburit Ternyata Sama Suasananya Sama Mungkin Yang membedakan Hanya Perkatannya Saja Seperti itu GES Disini Kita akan Coba melihat Komentar Komentar Saya tahu Memang Berbeza Dengan Malaysia Saya Pernah Bulan Ramadan Di Jakarta Selepas Lahur Semua orang Keluar Ada yang Jogging Ada yang Jalan Jalan Saya pun Ikut Juga Nak Merasa Puasa Di Jakarta Seronok Juga Tapi Penasiki Betul Biasa Kalau Disini Pagi Masih Banyak Aktivitas Seperti itu Macam Olahraga Dan lain sebagainya Assalamualaikum Kang Assalam Ramadhan Kalau disini Disebut Masuk Waktu Berbuka Puasa Sahaja Atau Iftar Macam Moga Dipermudahkan Ibadah Puasa Kita Sepanjang Bulan Ramadhan Amin Syukur Alhamdulillah Yang Pertama Nah disini Ada yang Komen Dari Muhammad 7144 Ngabuburit Itu istilah Sunda Tapi Kayaknya Udah dipakai Dimana-mana Di Indonesia Tidak ada istilah Yang dimaksud Di Malaysia Oke Nggak ada Berarti di Malaysia Nomor 2 Di Malaysia Juga tidak ada Tradisi tertentu Sebelum Bulan Ramadhan Seperti tradisi Memegang Atau selamatan Di masjid Atau musholat Sekarang Nggak begitu Banyak Sebenarnya Kayak gitu Seperti di Jawa Timur Atau Munggahan Berkumpul Makan bersama Keluarga Seperti Jawa Barat Lebih ke tradisi Saya Diberitahu Alasannya Tradisi-tradisi Begitu Satu bida'ah Atau Satu perbuatan baru Maksudnya Satu perbuatan Yang tidak menurut Sunnah Rasulullah S.A.W. Dalam arti Kata yang tidak pernah Dilakukan oleh Rasulullah S.A.W. Berdasarkan hadis-hadis Sohih Masya Allah Ini ya Ya betul Sudah hampir seluruh Indonesia Mengenal istilah Ngabuburit ya Pastinya Mungkin dikarenakan Daripada stasiun televisi pun Sudah turut memberitakan Dan juga memakai istilah tersebut Betul Kalau yang kedua ini guys Nggak perlu dibahas Tapi saya jelasin sedikit lah Kumpul-kumpul sebelum Bulan Ramadhan Itu untuk mengeratkan Tali surat rahim Dari keluarga-keluarga kita Yang dari jauh sana Itu kan pada pulang guys ya Makanya kita kumpul-kumpul Dan lain sebagainya Itu juga ada di kampung-kampung Seperti itu guys ya Bukan suatu hal yang baru Masa kumpul-kumpul keluarga Nggak boleh ya kan Padahal Rasulullah S.A.W. Menjelaskan kepada kita Untuk senantiasa Ya Berhubungan erat Dengan keluarga kita Menjaga Tali surat rahim Seperti itu ya guys ya Bukan suatu hal yang Jelek Seperti itu Kecuali itu jelek gitu kan Tidak ada tuntunannya Maksudnya tuntunan Bukan berarti Rasulullah S.A.W. Mengerjakan seperti itu Banyak dari sahabat-sahabat Rasulullah Yang mengerjakan Suatu hal kebaikan Tapi Rasulullah Diam saja Tapi Rasulullah S.A.W. Macam Nggak apa-apa Seperti itu Allahuakbar Allahuakbar Itu yang saya ketahui ya guys ya Oke itu saja video kali ini guys Terima kasih buat teman-teman Semua yang sudah nonton video ini Sampai selesai Memang unik Dan menarik ya Kalau kita mengetahui Suatu negara Yang berbeda Tapi masih satu rumpun Itulah guys ya Jadi mungkin ada persamaan Ada perbedaan Tapi jangan sampai Setelahnya perbedaan itu Menjadi perselesihan Nah perbedaan itu Untuk saling menghormati Dan saling menyayangi Itu yang terpenting ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menunaikan Ibadah puasa Buat teman-teman semua Selamat menyambut Hadir Raya Dulfitri nantinya Amin Oke Terima kasih apabila ada Selanjutnya mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!